Oke dari Kandang Banteng, sekarang kita lihat kekuatan elektabilitas di Jawa Timur, basis Suara NU yang juga jadi rebutan. Dari survei LSI, Ganja Pernowo memperoleh elektabilitas 50,2 persen, lalu Prabowo Subianto dengan elektabilitas 27,4 persen, sedangkan Anies Baswedan memperoleh elektabilitas 11,9 persen. Dan sisanya, 10,4 persen responden masih menjawab tidak tahu. Meski dalam beberapa survei, elektabilitas Anies dan Cak Imin di Jawa Timur belum melebihi calon lain, Jawa Pres dari Koalisi Perubahan Cak Imin optimistis dapat memenangkan Pilpres kali ini bersama Cak Pres, Anies Baswedan. Cak Imin percaya diri menghadapi siapapun rival politiknya, termasuk anak presiden dan juga tokoh NU, Mahfud MD. Tidak sih, yang penting PKP juara di Jawa Timur, juara 1 Jawa Timur, juara 2 Jawa Tengah. Tinggal merupakan juara Jawa Tengah hampir juara 1 saja, sudah cukup mempertahankan menang di Jawa Timur, cukup sudah. Jawa Timur, cukup mempertahankan menang di Jawa Timur, cukup mempertahankan menang di Jawa Timur.